di tilang. Akibatnya petugas tersebut menderita luka di bagian tangan. Dan kejadian tersebut direkam oleh anggota Satlantas lainnya dan kini menjadi viral di media sosial. Saat ini ibu yang tersebut, maksud kami ibu tersebut telah diamankan di Mapolres Kudus untuk pemeriksaan wilayah Jawa. Menurut korban, yakni Brip Tukar Langga Hananda Seto, kejadian bermula saat perempuan bernama Anik Tri Kurniawati sedang berlintas di jalan Ahmad Ianni Kudus, mengendarai sepeda motor Matic tanpa mengenakan helm. Tidak hanya itu, Anik Tri Kurniawati juga tidak memiliki SIM dan SDNK yang dibawa, tidak sesuai dengan kedaraannya. Kesal dan menolak di tilang, Anik sempat menabrakan sepeda motornya hingga menggigit tangan kanan. Polisi hingga membekas. Akibat gigitan tersebut, Brip Tukar Langga menderita luka di tangan kanannya dan sempat dirawat untuk mendapat pengobatan di RSUD Kudus. Sedangkan pelaku diamankan di Mapolres Kudus untuk menjalani pemeriksaan dan petugas yang diinggit sudah membuat laporan resmi dengan bukti visum. Itu nomor 1. Itu nomor 1. Terima kasih telah menonton!